Pemirsa masih di IDX Samsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indekar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat nantinya saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa apa saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari grup Prayogo Pengesu ada BRPT, lebih direkomendasikan buy on witness 960 dari sisi supportnya, resisten terdekat hingga ke Rp1.100 per saham. Kemudian dari pertambangan batu bara ada doit 535 hingga ke 595 dari sisi resistennya. Rekomendasinya juga sama, buy on witness, kemudian juga ada maha, juga direkomendasikan buy on witness 218 hingga ke 238 support dan resistennya. Dan terakhir ada Toba, lebih ke arah trading buy memirsa, supportnya di 248 resistennya hingga ke 268. BRPT doit maha dan Toba dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku teknikal analis MNC sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, empas saham pilihan yang direkomendasikan Pak Didit. Kita ke BRPT terlebih dahulu Pak, analisis dan buy on witness di level berapa untuk BRPT? Oke, kalau kita lihat memang BRPT saat ini ditutup menguat ya, 0,94% di levelnya 1075. Namun demikian kalau kita lihat penguatannya ini masih tertahan oleh MA200-nya meskipun disertai dengan munculnya volume pembelian yang cenderung mengecil. Kami melihat pergerakannya ini secara teknikal dari sisi MACD belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang signifikan meskipun stokastiknya sudah berada di area netral. Nanti dapat dicermati untuk pergerakan doit sendiri meskipun sudah menutup area gap yang berada di 1030-1040. Selama masih mampu nanti berada di atas area 960 sebagai area supportnya, maka di area 1000-1040 ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai area buy on witness. Nanti targetnya sendiri dapat dicermati untuk pergerakan dari BRPT sendiri yang dapat kami perkirakan berada di levelnya 1100 sampai ke 1170 terlebih dahulu untuk pergerakan BRPT. Baik, buy on witness untuk BRPT. Selanjutnya ada doit, Anda juga rekomendasikan sama 535 hingga 595. Dan kebetulan Pak Didit ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang juga menanyakan saham doit ini. Ibu Liana dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung saham doit baru mau beli. Analisisnya Pak Didit untuk doit? Baik, untuk doit sendiri kami merekomendasikan untuk buy on witness di mana pada hari ini tadi doit sempat ke level tertingginya ya di 595 dan sudah break dari area resisten di area 585. Kami melihat memang untuk pergerakan dari doit sendiri ini sedang berada di fase uptrend ya dan hari ini muncul adanya volume pembelian yang relatif cukup tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Dapat kita cermati pula dari stokastik ini sudah mengarah ke area overboughtnya dan selama doit masih mampu berada di atas 535 sebagai area supportnya maka kami perkirakan nanti untuk pergerakan doit berpeluang nanti untuk melanjutkan penguatannya paling tidak nanti ke rentang terdekatnya di 610 sampai 650 terlebih dahulu. Namun waspadai karena kalau break dari 535 nanti pergerakan doit kami perkirakan akan menguji kembali di area 520 sampai 490 begitu. Baik penutupan hari ini di 575 menguat di 3,060 persen tadi intradis sempat ke 595 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi paling tidak dalam satu tahun terakhir dan sekaligus tadi menjadi pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga ada Maha Pak Anda juga rekomendasikan buy on weakness Maha cukup jarang direkomendasikan Pak Didit semenarik apa Maha terutama dari sisi teknikal Pak? Oke kalau kita melihat Maha dalam pergerakan hari ini ini menguatnya cukup signifikan ya 10 persenan ya. Sudah ditutup di levelnya 240 dan pergerakan Maha sendiri ini masih berada di fase uptrendnya dengan volume yang cukup besar dari pergerakan Maha. Bahkan ini sudah menembus dari MA20-nya. Menarik apabila kita cermati dari MACD di mana masih ada peluang untuk adanya Golden Cross sendiri sehingga dan stokastiknya yang sedang bergerak ke area overbought dan nampaknya ini pergerakan Maha masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Nanti dapat dicermati untuk area support dari Maha di 218 selama Maha masih tertahan di atas area support tersebut. Maka kami perkirakan untuk pergerakan Maha kedepannya berpeluang untuk menguat paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 250 sampai ke 290 terlebih dahulu untuk pergerakan Maha. Namun waspadai 218-nya tertembus maka level 200 sampai 210 akan diuji oleh area koreksi dari Maha sendiri. 240 menguat di 10,09 persen. Semenjak perdagangan di awal tahun Pak Didit sempat ke 167 melemah dari 294 namun dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ada peralihan dari sisi pola tidak untuk Maha Pak Didit? Singkat saja Pak. Oke untuk polanya sendiri saat ini pergerakan Maha ini pada perdagangan dari Oktober 2023 ya. Ini nampaknya sudah membentuk adanya double bottom sehingga ini memang kedepannya pergerakan Maha ini masih berpotensi untuk uptrend sendiri. Namun waspadai akan adanya 254 sebagai resisten yang cukup kuat dari pergerakan Maha. Demikian. Baik, kesampilan terakhir untuk Toba Pak. Ditutup flat di 250, trading buy di level berapa untuk Toba? Oke untuk Toba sendiri kami rekomendasikan untuk trading buy dengan level supportnya di 248. Nanti dapat dicermati untuk area support di 248 selama masih tertahan di atas area tersebut ya untuk pergerakan Toba sendiri. Hari ini juga penutupannya cenderung flat ya dan close-nya sama dengan open-nya tadi waspadai akan adanya MACD di mana MACD-nya rawan terkoreksi ya untuk membentuk adanya Golden Cross meskipun stokastiknya masih berada di area netral. Apabila masih tertahan di atas 248 maka Toba berpeluang untuk berbalik arah paling tidak nanti untuk menguji di area resistnya di 268 begitu apabila break maka area berikutnya dapat dicermati di area 274 sampai ke area 284 untuk pergerakan dari Toba sendiri. Baik, empat sampilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT Doit, Maha, dan Toba dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk Pak langsung saja saya menanyakan Antam ini 17.07 masih bisa turun lebih dalam tidak? Mau entry kembali di 1.400 direkomendasikan tidak Pak Didit untuk Antam? Pertanyaan dari Bapak Bambang Februamito terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis Anda untuk Antam? Oke, untuk Antam sendiri saat ini masih berada di fase downtrendnya ya dengan pergerakan MHD yang masih berada di area negatif kemudian stokastiknya dapat diperhatikan ini cukup menarik untuk pergerakan dari Antam ini berpeluang untuk adanya Golden Cross. Nanti dijadikan sebagai area support di 14.55 selama Antam masih mampu bertahan di atas area tersebut maka terdapat peluang penguatan untuk Antam area resistnya di 15.10 apabila nanti mampu break dari 15.10 maka 15.40 sampai ke rentang berikutnya di area 1.600 dapat digunakan sebagai target penguatan dari pergerakan Antam. Baik, sudah ambil posisi di 17.7 average di 1.400 men-entry kembali direkomendasikan tidak Pak? Bisa direkomendasikan untuk Antam sendiri selama masih mampu berada di atas 14.55 karena kalau break di bawah 14.55 maka aranya 1.400 sampai 13.80 untuk Antam. Oke, Bapak Bambang Vermia Mitro terima kasih sudah bergabung kita akan cedah kembali Pak Didit dan Pemirsa masih cukup banyak pertanyaan yang masuk nanti kita akan coba ulas satu persatu kita masih punya satu segmen lagi dan Pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit kita lanjutkan kembali menanyakan Cuan, Pak ada dua penanya. Yang pertama mau tanya Cuan, sudah ambil posisi di 8.100. Apakah saham Cuan bisa naik kembali? Ini pertanyaan datang dari tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kemudian juga Cuan ditanyakan, sorry mohon analisa Cuan untuk minggu ini support dan resisennya. Bapak Sio Hotang dari Medan, analisis sana untuk Cuan. Oke, kami melihat pergerakan Cuan nampaknya sedang berada di awal fase tren dalam jangka pendeknya ya. Dan pada perdagangan hari ini, pergerakan Cuan ini disertai dengan munculnya volume pembelian. Kalau kita melihat dari stokastik nampaknya cukup menarik karena pergerakan Cuan masih berada di area netral dan nampaknya akan mengujik area overbought yang berarti masih berpeluang untuk menjadi penguatan kembali gitu ya. Dengan supportnya di 7.400, nanti resistennya di 8.300. Nanti dapat diperhatikan apabila mampu break dari 8.300 dengan volume yang cukup besar. Untuk pergerakan Cuan berikutnya, nanti rentang areanya 8.550 terlebih dahulu sampai ke area 8.800 dalam jangka pendeknya. Namun menwaspadai karena untuk area koreksinya, kalau break dari 7.400 nanti bisa ke area 7.000 sampai ke area 6.625 seperti itu. Baik, kita ke Bali ada gede. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan LSIB. Pak Didit, sudah boleh entry tidak Pak? 805 menguat di 0,62 persen, intraday hari ini 8.20. Analisis Anda untuk LSIB? Oke, untuk LSIB sendiri masih berada di fase downtrend ya, dan 7.90 menjadi support terdekatnya. Dengan atri resist yang dapat kami perkirakan di 830. Masih didominasi oleh munculnya volume penjualan ya untuk pergerakan LSIB sendiri. Nanti dapat diwaspadai karena MCD-nya masih cenderung cukup dalam meskipun stokastiknya saat ini sudah berpeluang adanya Golden Cross. Namun selama masih berada di atas 7.90, kami memperkirakan nanti rentang area penguatannya di 830 sebagai area resist sekaligus di 865. Namun waspadai break dari 7.90, maka area koreksi berikutnya nanti di 7.60 sampai ke 7.80 terlebih dahulu untuk pergerakan LSIB. Karena masih cenderung downtrend begitu. Oke, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan Adaro Pak, nyangkut di 3.000, Adaro hari ini naik signifikan ke 2.930 Pak. Analisis Anda untuk Adaro, masih ada potensi ke 3.000an? Oke, untuk Adaro sendiri kita mencermati dari pergerakan tanggal 28 Mei ini cukup menarik. Masih ada peluang penguatan lanjutan untuk Adaro di mana MCD-nya sudah mulai menyempit ya, didukung oleh stokastik yang sudah mulai memasuki ke area overbought-nya, namun waspadai karena sudah mulai masuk area overbought. Nanti resistnya di area 2.90, 2.970, mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan Adaro ini akan menguji ke 3.050 dulu sampai ke 3.140. Itu untuk base case-nya. Nanti area supportnya dicermati dan diawasi di areanya 28.30 dan berikutnya di 27.30 untuk pergerakan Adaro. Oke, terakhir singkat saja Pak Didit, ada ESA Pak, Ibu Susi dari Bandung. Analisisnya untuk ESA, 2.60% 7.90 penutupan hari ini, support dan resistennya. Singkat saja Pak Didit. Oke, untuk ESA Industri ya, ini masih berpeluang kami perkirakan untuk terkoreksi terlebih dahulu. Paling tidak nanti area koreksinya dapat diperkirakan di 740 dengan area resistnya yang dapat kami perkirakan nanti berada di area 815 untuk ESA sendiri. Selama belum mampu break dari 815, nanti dapat dijadikan sebagai area by on weakness-nya agak cukup jauh, di 680 sampai ke area 730 dulu. Targetnya nanti di 865 sampai ke rentang berikutnya yang berada di rentang area 910 untuk ESA sendiri, begitu. Baik, Ibu Susi dari Bandung, tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Didit, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Teher Ditya, wujaksana selaku teknikal analis MNC sekuritas. Akhirnya saya David Sanofel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!